Lembah Nirmala Jilid 01. Bukit Tengkorak Sejak dulu hingga sekarang bukit tersebut sesuai dengan namanya, selalu mendatangkan suasana menyeramkan dan menggidikan hati. Kegelapan malam telah menyelimuti seluruh angkasa, angin malam berhembus kencang menggoyangkan pepohonan dan ranting-ranting, mendatangkan suasana yang mengerikan bagi siapapun yang kebetulan berada di situ. Saat itulah, dari atas puncak bukit Tengkorak, tiba-tiba berkumandang suara helaan napas panjang yang parau dan dalam. Ara A.A.A.I. menyusul suara helaan napas itu, terdengar suara seorang tua berkata dengan nada yang parau, Nak, semenjak ibumu meninggal dunia, kau selalu ikut tayah hidup di tengah bukit yang sepanjang tahun tak nampak cahaya matahari ini nah sekarang ayah hendak membeber sebuah rahasia kepadamu. Oh 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 oh, cepat, cepat ayah teriak bocah yang berada di sisinya dengan suara keras, semenjak anak siah dapat berbicara, setiap hari aku selalu menantikan kesempatan semacam ini, ayah, cepatlah kau beberkan rahasia tersebut. A.A.A.I., kehidupan semacam ini pada hakikatnya memang tak akan sanggup ditahan oleh siapa saja. Tak heran kalau kau sangat berharap dapat mengetahui kejadian nak di saat ayah selesai membeber rahasia ini nanti mungkin jiwaku akan melayang meninggalkan ragaku, Karena itu perhatikanlah dengan seksama dan ingat baik-baik setiap persoalan yang telah ku ucapkan dengan begitu Ayah pun tak akan mengucapkan kata-kata perpisahan yang hanya akan mengibahkan hati saja, perasaan semacam ini lebih baik disimpan dalam lubuk hati saja dan tak berguna diutarakan. Sekarang, sebelum ayah menemui ajalnya, akan ku beritahukan tiga masalah kepadamu, ketiga persoalan ini merupakan tujuan dari kehidupanmu selanjutnya karena itu kau jangan sampai melupakannya. Kesatu, suara yang tua dan parau itu segerat terhenti sejenak, kemudian terdengar suara gemerincingan nyaring bergema memecahkan keheningan, Dari asal suara tadi nampak sekaligus cahaya yang berkelebat lewat lalu lenyap kembali, suasana pun pulih dalam keheningan yang mencekam. Pedang ini bernama lengguat, rembulan sunyi merupakan senjata mestika yang tajamnya bukan kepalang tapi benda ini bukan milikmu, sekarang tak usah kau tanyakan mengapa, di kemudian hari kau tentu akan mengetahui sendiri latar belakangnya setelah mendehem dengan suara yang serak dan kering, kembali terusnya. Sejak kecil hingga besar kau selalu berdiam di tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian dunia, tapi besok pagi ayah izinkan kau turun gunung, hanya kau tak boleh pergi terlalu jauh, Setibanya di jalan raya di bawah bukit sana berdirilah di tepi jalan dan nantikan kedatangan gurumu, apa seru bocah itu sambil melompat bangun saking gelisahnya ayah anak siya belum pernah mendengar kalau anak siya sudah punya guru, HMM, kakek itu mendengus rendah-rendah, Biarpun dia merupakan gurumu sesungguhnya di Allah yang akan menentukan nasib kehidupanmu selanjutnya, kau harus menuruti setiap perkataan yang dia ucapkan, misalnya dia menyuruh kau mati kau harus mati kalau dia menyuruh kau hidup, kau pun harus hidup betapapun dia menyiksa dan mencemooh dirimu, kau tak boleh melawan atau membangkang karena kesemuanya ini gara-gara kesalahan ayah sendiri dan merupakan ketidakbecusan ayah, Oh anak siya, gara-gara perbuatanku kau lah yang menderita dan tersiksa, apakah kau membenciku bocah itu berpaling, ia jumpai paras muka ayahnya begitu kering dan kurus, rambutnya yang beruban banyak yang sudah rontok, padahal dia tahu ayahnya baru berusia 4-50 tahunan, penderitaan dan siksaan yang dialaminya setiap hari telah merubah ia menjadi demikian rupa. Tanpa terasa serunya, anak siya adalah anak ayah, sudah sepantasnya bila ananda yang memikul semua tanggung jawab tersebut, Oh ayah, mengapa aku harus membencimu sekali lagi kakek itu menghela nafas dengan wajah yang kusut. Anak baik, kau memang tak malu menjadi keturunan keluarga persilatan dari Kang Lam, ayah bangga mempunyai seorang anak seperti kau, dan aku tak menyesal untuk mati sekarang juga kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya. Hari ini adalah bulan 12 tanggal 4, besok kau harus turun gunung dan menanti di tepi jalan saat itu akankah saksikan seseorang yang berpakaian perlente akan melewati jalanan tersebut, Orang itu adalah gurumu, dia berwatak sangat aneh tapi termasuh namanya seantro jagad, kau harus baik-baik menghadapinya, setiap saat mesti mawas diri, jangan beradu mulut dengannya dan tak usah membantah semua perkataannya, mengerti? Melihat bocah itu sudah manggut-manggut, si kakek pun melanjutkan kembali kata-katanya, asal usulnya manusia berpakaian perlente itu masih merupakan sebuah teka teki, usianya tidak terlalu besar, namun tiada orang di dunia ini yang tidak mengenalinya, dia berilmu tinggi dan tiada tandingannya di dunia ini. Dalam hal tersebut ayah merasa sedikit terhibur, tentang apa sebabnya sampai ayah menghadiahkan kau menjadi muridnya, di kemudian hari kau akan mengetahui secara jelas sekarang ayah tak sanggup lagi membeber semua persoalan itu kepadamu karena keadaanku kini tak ubahnya seperti lentera yang kehabisan minyak, lalu terusnya lagi, orang itu berwajah tampan. Gagah dan menarik hati dilihat sekilas pandangan dia seperti seorang kongcu dari keluarga kaya yang lemah lembut tak bertenaga padahal ilmu silatnya luar biasa hebatnya, hanya di dalam setahun saja, secara berurutan dia sudah mengalahkan berbagai jago dari macam-macam aliran 13 provinsi di Kang Lam dengan 47 buah sarang telah dijelajahi semua keadaannya. Waktu itu boleh dibilang merupakan daerah kekuasaannya, hampir semua pentolan bulim menaruh rasa jari kepadanya. Besok pagi, setelah kau bertemu dengannya, serahkan pedang rembulan sunyi ini kepadanya dan terangkan bahwa kau adalah putra tunggal ayah yang datang memenuhi janji, dia tentu akan menerima pedang ini serta mewariskan ilmu silat kepadamu. Setelah menarik napas panjang-panjang, kakek berambut putih itu kembali berkata, ayah tahu bahwa kau adalah seorang bocah yang beratak keras hati dan ingin mencari kemenangan selalu, demikian juga dengan keluarga Kim kita, dari dulu sampai sekarang sifat kependekaran selalu mengalir di dalam darah kita. Tak itulah sebabnya ayah pada 20 tahun berselang tak luput juga dari keadaan seperti itu, ayah tahu. Saban malam kau tentu berpekik sambil membawakan lagu yang penuh bersemangat. Mengatayah sadar kau adalah naga bukan katak dalam kolam, mengurungmu di dalam tanah perbukitan yang terpencil seperti ini sama artinya dengan suatu perlakuan yang keji dan tak berperasaan bagimu. Anaksya, kau tak usah menyangka layah cukup mengerti akan kemas gulanmu itu sebagai seorang pemuda yang bercita-cita tinggi, memang tak baik hidup mengekang diri, tapi kau pun harus belajar silat dengan tekun, sebab hanya dengan jalan ini kau baru dapat muncul sebagai seorang manusia luar biasa, seseorang yang dipandang dan dihormati umat persilatan, paras muka bocah itu tiba. Tiba berubah menjadi semu merah namun sepasang matanya yang besar justru memancarkan sinar yang gemerlapan. Ia terlalu gembira, kendati pun rasa sedih sempat menyelimuti perasaannya karena teringat bahwa ayahnya akan mati, namun sentuhan yang tepat pada rahasia hatinya membuat semangatnya segera berkobar kembali. Nak, mempersembahkan pedang mengangkat guru adalah tugasmu yang pertama, kedua, pedang mestika rembulan sunyi ini merupakan mestika keluarga kim yang sudah turun-temurun. Bila kau merasa sudah berkemampuan di kemudian hari, janganlah sekali-kali kau biarkan orang lain mendapatkannya, bocah itu menjadi tertegun setelah mendengar perkataan tersebut segera ujarnya. Ayah bukankah kau pernah bilang pedang mestika rembulan sunyi ini harus diserahkan kepada manusia berbaju perlentai itu? Mengapa kau berkata demikian sekarang kakek itu menghela nafas panjang? Benar, ayah memang pernah berkata begitu, tapi ini hanya berlaku saat kau hendak mengangkat guru dan belajar silat. Di saat pelajaran silatmu telah selesai dan kau yakin sudah mampu mengalahkan gurumu, maka kau harus memaksanya untuk menyerahkan kembali pedang mestika rembulan sunyi kepadamu. Manusia berpakaian perlentai itu pernah bilang, dia akan mewariskan segenap kepandaian silat yang dimilikinya kepada murid-muridnya. Dan suatu saat apabila ada di antara murid-muridnya yang berkemampuan hebat serta mampu mengunggulinya mereka pun boleh membinasakannya atau memaksanya melakukan sesuatu perbuatan yang tak ingin dia lakukan. Manusia berpakaian perlentai itu benar-benar sangat aneh. Gumam si bocah itu kemudian tertegun sejenak, bila dia berbuat begitu terus dengan memperhatikan masalah di depan metu serta mengesampingkan keadaan di masa mendatang, suatu ketika dia pasti akan mengalami nasib yang tragis. Kakek itu mendehem pelan, lalu berkata lagi pelan-pelan. Hampir semua yang menjadi muridnya merupakan hasil paksaan dengan mengandalkan ilmu silat, menurut apa yang ayah ketahui saat ini dia sudah mempunyai sembilan orang murid angkatan tua dari kesembilan muridnya. Tampil semuanya merupakan tokoh-tokoh silat kenamaan di dalam dunia persilatan tapi semuanya telah ditaklukan olehnya dengan kekerasan sehingga mereka terpaksa menyerahkan anaknya untuk dijadikan murid oleh orang itu. Ketika berbicara sampai di sini, tiba-tiba ia tutup mulut karena teringat olehnya bahwa dia pun merupakan salah satu di antaranya, rasa malu yang segera menyelimuti perasaannya membuat kakek itu nampak tersipu-sipu. Dengan metel, terbelalak lebar bocah itu mengawasi ayahnya sekejap kemudian katanya, ayah tidak usah khawatir, perbuatan semena menem manusia yang berbaju perlente itu pasti berakhir tragis baginya bila di kemudian hari anak sia telah berkemampuan cukup, perkataan ayah tentu akan kulaksanakan dengan sebaik-baiknya. Persoalan ketiga merupakan persoalan yang paling penting, ayah merasa tak mampu membongkar teka-teki ini sekalipun sudah banyak pikiran dan tenaga yang kukorbankan untuk melakukan penyelidikan. Dan ketika berbicara sampai di situ mendadak kakek itu merendahkan suaranya, seakan-akan diakwatir rahasia besar yang hendak diutarakan itu sampai kedengaran orang lain, sebagai seorang bocah yang pintar, cepat. Cepat bocah itu menempelkan telinganya di sisi mulut ayahnya. Dengan suara agak gemetar kakek itu segera berkata, di sekitar daerah Holem terdapat sebuah lembah yang berpemandangan alam sangat indah dan sepanjang tahun 4 musim selalu hangat bagaikan di musim semi, lembah itu terletak di suatu daerah terpencil dikelilingi bukit karang yang menjulang tinggi ke angkasa, menurut cerita penduduk setempat, lembah itu bernama Lembah Nirmala setiap hujan badai sedang melanda dan guntur serta kilat sedang menyambar dari balik lembah tersebut selalu akan bergema suara nyanyian merdu dari seorang perempuan. Suara nyanyian ini selalu menyebar sampai di punggung bukit dan mengema tiada hentinya. Bagi rakyat jelata di sekitar lembah yang berpengetahuan rendah, mereka selalu menganggap suara nyanyian itu berasal dari bidadari yang baru turun dari kahyangan, itulah sebabnya lembah itu mereka namakan sebagai lembah nirmala yang mengandung arti lembah yang suci dan tak ternoda. Maka peristiwa ini pun memancing rasa ingin tahu bagi para pemuda di desa sekitar tempat itu berbondong-bondong mereka siapkan langsung serta melakukan penyelidikan. Siapa tahu, kawanan pemuda yang berangkat ke lembah nirmala karena terdorong rasa ingin tahu ini ibarat bakpao menimpuk anjing, setelah pergi tak seorang pun yang balik kembali. Lama-kelamaan para penduduk setempat segera beranggapan seng bidadari telah gusar dan sengaja menghukum orang-orang itu, mereka menjadi was-was serta tak berani menyerempet bahaya lagi untuk melakukan penyelidikan. Terus dari belajar silat dan turun gunung, ketika melewati desa sekitar lembah nirmala dan mendengar cerita itu, timbul rasa ingin tahu dalam hatiku, sebagai seorang pemuda bersemangat tinggi dan baru turun dari gunung, Maka berangkatlah ayah di tengah suatu malam yang gelap menuju ke lembah nirmala itu. Dengan meminjam cahaya bintang yang redup serta mengandalkan ilmu meringankan tubuh yang sempurna, dalam waktu singkat ayah telah melalui beberapa buah lembah dan tiba di lembah nirmala setengah harian kemudian. Ternyata lembah nirmala itu merupakan sebuah lembah dengan pepohonan yang amat lebar betuan cadas berserakan di mana-mana, air terjun terbentang bagaikan sebuah tirai membuat suasana di sekelilingnya dilapisi kabut yang tipis. Lembah nirmala memang sebuah sorga dunia, udara di situ hangat dan nyaman, kalau sewaktu berangkat ayah memakai mantel yang tebal untuk melawan udara dingin, Maka setibanya di dalam lembah harus dilepas semua sehingga tinggal pakaian ringkas yang tipis di tengah suara air terjun yang gemuruh pepohonan siong yang bergoyang terhembus angin, Suasana di sekitar sana sangat hening dan tak kedengaran suasana yang lainnya. Sekalipun tempat itu subur dengan aneka bunga yang harum semerbak dan rerumputan nan hijau, Tapi ayah justru merasa seolah-olah sedang memasuki neraka yang mengerikan sehingga bulu keduku tanpa terasa pada bangun berdiri, Di bawah sinar rembulan yang redup, ayah menelusuri sebuah jalan setapak dengan langkah yang amat riang. Sementara tanganku tak pernah terlepas dari gagang pedang lengkuat yang menghadapi segala sesuatu yang tak diinginkan. Ayah tahu, biarpun penduduk setempat mengatakan lembah nirmala sebagai tempat tinggal bidadari dari kahyangan dan menurut pendapatmu hal ini terlalu berkhayal dan mustahil. Namun ayah sadar, seseorang yang dapat bernyanyi di tengah hujan badai bahkan suaranya bisa terdengar sampai jauh di dusun sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang itu memiliki ilmu tenaga dalam yang amat sempurna. Betul kepandaian silat ayah terhitung tangguh, namun rasanya masih selisih jauh dibanding-bandingkan dengan orang itu. Maka dengan hati kebat-kebit menahan rasa ngeri dan seram, ayah berusaha keras untuk menyembunyikan diri di balik batuan cadas. Begitu rapatnya aku bersembunyi meski ada orang yang lewat di sisiku pun tentu akan menemukan jejak ayah. Semakin lama berjalan ayah memasuki lembah itu semakin dalam, keadaan medan dalam lembah itu pun kian lama kian bertambah melebar. Tiba-tiba dari depan sana ku temukan banyak tulang belulang yang berserakan di atas tanah, ayah menjadi terkejut serta meneliti lebih seksama. Ternyata tulang belulang itu semuanya berada dalam keadaan utuh dan lengkap tapi di tangan masing-masing justru menggenggam sebongkah benda berwarna kuning, ayah pun mengambil sebuah dan diperiksa. Benda itu berat sekali dan ternyata merupakan emas murni. Ayah segera menghitung tumpukan tulang belulang yang berserakan di situ semuanya berjumlah 200 lebih, anehnya dalam genggaman mereka semua terdapat pula sebongkah emas murni. Andai kata kedua ratusan bongkahan emas itu dikumpulkan jumlahnya pasti luar biasa sekali. Ayah tak mengira kalau lembah nirmala merupakan sebuah tempat harta karun yang berjumlah begitu besar. Waktu itu ayah bercita-cita tinggi, memandang harta dan perempuan bagaikan kotoran manusia hatiku sama sekali tak tertarik oleh benda-benda berharga itu. Hanya pikirku waktu itu, bila dilihat dari suara nyanyian itu bergema dari sini, berarti ada seseorang yang berdiam dalam lembah tersebut, padahal emas. Emas itu dibiarkan berserakan di sini tanpa bermaksud dikumpulkan kembali. Sudah jelas peristiwa ini mengandung suatu rencana tertentu, siapa tahu kalau di atas bongkahan emas itu telah diolesi dengan racun keji sehingga mereka yang kemaru akan harta tak dapat melanjutkan tujuannya untuk menyelidiki rasa ingin tahunya. Tapi tewas di sini. Namun baru saja ayah berpikir sampai di situ, tiba-tiba lenganku mulai terasa kaku dan kesemutan, aku sadar kalau keadaan tak beres. Hal ini pastilah dikarenakan tanganku telah menyentuh bongkahan emas tadi. Namun dari sini pula membuktikan bahwa dugaan ayah betul, bongkahan tersebut telah diolesi seseorang dengan racun yang amat ganas. Untung saja tenaga dalamku cukup tangguh ditambah pula latihanku yang tekun membuat kemampuanku terhitung hebat juga, dengan mengandalkan kemampuan inilah ayah menutup semua jalan darah di tangan kiri dan berusaha menahan menjalarnya racun itu. Tapi ayah sadar keadaan seperti ini tak bisa berlangsung lama, mumpung masih bisa bertahan. Dengan membawa kobaran hawa amarah yang meluap, ayah segera meneruskan perjalanannya ke dalam. Belum lama berjalan di bawah sebuah batu cadas ku jumpai ada sesosok bayangan manusia sedang duduk di situ sambil menangis terseduh-seduh, ayah menjadi berteriak tapi tak berani mengusiknya maka aku pun bersembunyi di balik batu sambil mengawasi gerak-gerik orang itu. Bayangan manusia itu menangis samat sedih, suaranya sudah kedengaran parau namun dia masih menangis. Pasti ada hentinya bila dilihat dari rambutnya yang telah beruban, ayah tahu kalau usianya sudah lanjut tapi entah mengapa dia justru sedang dirundung. Kesedihan yang tak terhingga sekali menangis setengah jam sudah lewat, biarpun tangisannya keras tapi suaranya tak terdengar dari jarak sejauh 10 kaki. Padahal ayah tahu, kakek berambut putih itu berilmu tinggi, hanya saja ia mampu mengendalikan suara itu sehingga tak sampai terpancar sampai di tempat kejauhan. Ayah semakin terkejut ketika mengetahui kesempurnaan tenaga dalamnya, aku makin tak berani bersuara. Siapa tahu tangisan kakek itu tiada hentinya sedang lengan ayah terasa makin kaku, pikirku kemudian bagaimanapun jua aku toh bakal mati, mengapa tidak ku selidiki persoalan aneh itu agar matiku lebih puas? Dengan hati yang mantap aku pun segera munculkan diri. Ternyata kakek berambut putih itu memiliki ketajaman metode dan pendengaran yang luar biasa, baru saja ayah melangkah keluar ia sudah mengetahui jejaku, sorot matanya yang tajam segera dialihkan ke wajahku. Ayah mengerti, setelah ku intip rahasianya niscaya kakek itu tak akan berdiam diri begitu saja, cepat-cepat ku himpun tenaga dalamku sambil bersiap sedia melakukan perlawanan. Siapa tahu kakek itu hanya memandang sekejap ke arahku dengan wajah tertegun, lalu setelah celingukan sekejap ke sekeliling tempat itu, tiba-tiba tanyanya. Kau datang dari mana aku datang dari alam semesta jawab ayah. Kakek itu segera berkerut kening dan menegur lagi dengan suara dingin. Kau anak murid siapa dan mau apa menghantar kematian kemari ayah menyaut. Aku murid siapa bukan urusanmu kalau memang kau berkemampuan, silahkan menghajar diriku lebih dulu. Waktu itu ayah menganggap dia orang jahat sehingga kata-kataku sama sekali tidak bersungkan-sungkan ketika kakek itu melihat kekerasan kepalaku. Sekali lagi dia amati ayah dari atas hingga ke bawah. Sejenak kemudian dia baru berkata, bila kulihat dari paras mukamu yang bersih dan cerah, jelas kau tak berfernasib tragis, tapi buat datang kemari? Apakah tidak kau lihat tumpukan tulang belulang yang berserakan di depan sana ketika ayah menjumpai kakek itu berwajah saleh, lembut dan tidak mirip orang jahat? Tanpa terasa nada suaraku juga ikut berubah menjadi lebih lembut, segera sahutnya. Bukankah lociampu juga datang kemari? Terdorong oleh rasa ingin tahu setelah mendengar cerita penduduk setempat di sepanjang jalan Buampu sengaja datang pula ke lembah nirmala ini untuk melakukan penyelidikan. Apakah kau tidak takut mati? Tanya si kakek itu lagi dengan wajah serius. Jangan lagi di dalam dada Buampu tidak terlintas singatan, takut, sekalipun aku pengecut yang takut mati pun saat ini tidak berharapan lagi untuk pulang dengan selamat. Sahut tayah segera. Kakek itu menjadi tertegur dan segera bertanya, apakah kau telah merabak emas itu ayah tersenyum dan manggut-manggut membenarkan. Tiba-tiba kakek itu menghela nafas sambil berkata, A-a-a-ai, anak muda, kau masih muda dan gagah perkasa, mengapa sih tidak mencari kesenangan hidup di tempat lain? Sebaliknya justru bilang kemari untuk menghantar nyawa satu ingatan segera melintas dalam benak ayah setelah melihat orang itu meski menegur namun wajahnya yang penuh belas kasih justru mencerminkan rasa khawatir dan menaruh perhatian yang serius, kataku kemudian. Berhubung situasi telah berkembang menjadi begini, Boampo pun tak ingin pulang aku hanya berharap bisa menggunakan selembar jiwaku yang berharga ini sebagai taruhan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu yang aneh di tempat ini. Baiklah kata kakek itu kemudian sambil menghela nafas, Kalau toh kau tidak takut mati aku pun akan membiarkan kau mati dengan perasaan puas, Ketika berbicara sampai di situ, kakek itu kembali menarik nafas panjang-panjang, Kemudian setelah mencoba mempertahankan tubuhnya yang gontai, Ia berkata lagi, Setelah selesai mengucapkan perkataan itu kakek berambut putih itu pun mengajak aku menuju ke daerah yang lebih dalam lagi dari Lembah Nirmala Sepanjang jalanku jumpai banyak ruang gua yang berserakan kabut tipis menyelimuti permukaan tanah kendatipun sinar rembulan bersinar redup namun susah untuk melihat pemandangan sejauh lima kaki sepanjang jalan yang kami telusuri hanya jalan setapak yang serta suara memercik air yang lirih, Selain itu hanya bayangan punggung si kakek yang kulihat di depan mata. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba si kakek berpaling seraya berpesan, Anak muda, kau harus mengingat baik-baik, kejadian aneh macam apapun yang kau jumpai nanti, Jangan sekali-kali kau bersuara, kalau tidak maka kau akan mampus sebelum sempat melihat apapun, Biarpun ayah merasa keheranan, namun ayah tak ingin banyak berbicara pula, maka setelah menghiakan, ku ikuti terus perjalanannya. Tak selang berapa saat kemudian, ayah mendengar banyak sekali suara rintihan yang memilukan hati suara rintihan tersebut bergema tiada putusnya dan hampir semuanya mengandung hawa murni yang sangat kuat, Boleh dibilang kesempurnaan tenaga dalam orang yang merintih itu jarang ditemui dalam dunia persilatan. Waktu itu ayah sangat terkejut bercampur keheranan tapi karena teringat akan pesan kakek berambut putih itu, Aku tak berani bersuara, hanya ku coba untuk menentukan sumber dari suara rintihan tersebut. Akhirnya aku berhasil menemukan sumber dari suara rintihan itu, Ternyata gua suara tadi berasal dari balik gua-gua yang berserakan di sepanjang jalan, Rasa ingin tahu segera menyelimuti perasaanku, Tanpa sepengetahuan kakek tadi diam-diam ku intip gua-gua itu, Tapi, begitu ku intip, hatiku menjadi amat terperanjat. Ternyata di balik gua kecil yang gelap itu muncul sorot metu yang tajam Bagaikan semilu sedang mengawasi wajahku lekat-lekat, Dengan hati terkesiap cepat-cepat ku tarik diri dan balik ke jalan setapak, Tapi dengan kejadian itu pula, Aku jadi tahu bahwa di balik gua-gua kecil yang mirip itu sebetulnya terkurung seseorang, Biarpun ayah belum sempat menyaksikan kepandaian silat mereka, Namun dari sorot metu yang tajam dapat ku ketahui bahwa salah seorang saja di antara merada Sudah cukup menggoncangkan seluruh dunia persilatan. Si bocah yang asyik mendengarkan kisah tersebut tiba-tiba menyela. Mengapa mereka bersembunyi di balik gua kecil yang gelap sambil berkeluh kesah soal ini tidak ku ketahui, Sudahlah kau jangan menyela dulu, Dengarkan kisah ayah sampai habis dulu, Kalau tidak, ayah khawatir tak sempat lagi menuturkan kisah tersebut hingga selesai bocah itu segera menutup mulutnya kembali, Ia tahu kisah cerita ayahnya sekarang berpengaruh besar bagi pengembaraannya dalam dunia persilatan di kemudian hari, Kembali kakek itu berkata, Tampaknya semua perhatian kakek itu sedang tertuju ke suatu tempat tertentu Sehingga dia tak tahu kalau aku telah mengintip gua-gua kecil di sepanjang jalan. Selang beberapa saat kemudian kami telah melewati jalanan setapak itu dan tiba di depan sebuah kolam yang luas dengan teratai tumbuh subur dalam kolam, Rumput nan hijau, Aneka bunga yang harum semerba membuat pemandangan alam di situ kelihatan sangat indah, Ayah yang belum pernah menyaksikan pemandangan semacam ini kontan saja jadi lupa daratan dan menikmatinya dengan termangu, Tempat di mana ayah berdiri tidak lain merupakan depan sebuah gua terakhir, Sementara aku masih memandang terpesona, mendadak terdengar seseorang menegurku, Hei anak muda, apakah kau datang dari alam semesta? Ayah terkejut dan segera mendongakan kepala namun selain si kakek tadi yang sedang mencuci kaki, Di sekeliling tempat itu tidak ku jumpai orang kedua. Sementara aku masih diliputi perasaan kaget bercampur kehranan, terdengar suara tadi bergema lagi, Hei anak muda, benarkah kau datang dari alam semesta? Saat itu ayah benar-benar merasa terkejut bercampur bingung. Pikirku kalau bukan datang dari alam semesta, memang ayah datang dari neraka? Lalu pikirku lebih lanjut tempat ini sesungguhnya masih berada di alam semesta, Mengapa orang itu justru mengucapkan perkataan itu, Mungkinkah dia adalah roh halus atau sukma gentayangan? Makin dibayangkan aku merasa semakin takut, Namun teringat dengan pesan si kakek berambut putih tadi, Terpaksa aku hanya mengangguk sebagai pertanda mengiakan. Maka suara orang itu pun kembali bergema. Kau tak usah takut anak muda, Aku dengan ilmu menyampaikan suara dengan kau tak melihat wajahku, EEEI. Bila kulihat dari ilmu langkahmu, Sudah jelas gerakan tersebut merupakan ilmu meringankan tubuh Jit Seng San Huat dari Anggwat It Kiam, Apakah kau adalah muridnya Anggwat It Kiam? Ayah semakin terperanjat, Orang itu bisa menyampaikan semua perkataannya ke dalam telingaku Dengan mempergunakan ilmu menyampaikan suara hal ini membuktikan kalau tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, Yang lebih mengherankan lagi adalah dia mengetahui nama guruku, Ini yang membuatku amat tercengang. Terdorong oleh perasaan heran dan ingin tahu, Hampir saja aku membuka suara untuk bertanya, Tapi suara tersebut cepat-cepat mencegahku. SSST, Jangan bersuara atau kau akan melanggar pantangan yang berlaku dalam lembab ini, Akibatnya kati bisa digigitkan berpuluh ribu ekor ular beracun sampai mati Sementara ayah merasa kaget sampai tak mampu bersuara, Suara tadi kembali berkumandang. Anak muda, Kau tak perlu berpikir yang bukan-bukan, Dari hubunganmu dengan Anggwat It Kiam berarti Di antara kau dengan aku pun terjalin pula hubungan yang cukup perat. Atas dasar. Hubungan ini aku rela mempertaruhkan selembar jiwaku untuk melepaskan budi, Kepadamu jangan bergerak dosatu u. Dengarkan semua keteranganku. Setelah berhenti sejenak, Suara itu bergema lagi. Ikutilah semua petunjukku dalam tindak tandukmu selanjutnya, Dengan berbuat demikian mungkin kau masih punya harapan untuk hidup terus, Ingat baik-baik bila kau bertemu dengan seorang gadis cantik jelita Pak Bidadari yang mengutarakan rasa cintanya kepadamu, Jangan sekali-kali kau layani dirinya biarpun gadis itu memang cantik jelita Dan memiliki daya pikat yang luar biasa Sehingga siapa saja yang memandang sekejap ke arahnya, Tentu akan dibuat tidak mampu mengendalikan diri. Belum habis keterangan tersebut diberikan kakek berambut putih Yang menjadi petunjuk jalannya telah memberi tanda agar perjalanan dilanjutkan. Saat itulah satu ingatan melintas dalam benak ayah cepat-cepatku Alihkan sorot mataku ke arah lain dan berlagak seperti terpesona Sehingga tidak melihat ajaknya padahal hatiku amat gelalisah Karena keterangan dari orang yang memberi petunjuk Dengan ilmu menyampaikan suara itu belum selesai diutarakan. Agaknya orang itu pun amat gelalisah, Keterangan yang disampaikan bertambah cepat, Katanya lebih jauh. Kau mesti perhatikan baik-baik anak muda, Bila menghadapi keadaan seperti ini, Usahakan untuk menggigit lidahmu keras-keras Kemudian meludahi wajah gadis cantik itu Sambil berlagak mengumpatnya dengan kata-kata menghina. HMM, perempuan rendah yang tidak tahu malu, Mengapa tidak bercermin dulu untuk melihat betapa jeleknya tampangmu itu? Huuuh, apa gunanya kau memikat diriku? HMM, andai kata perempuan cantik itu menamparmu keras-keras Bahkan memakimu dengan mempergunakan kata-kata yang kotor dan tak sedap didengar, Maka kau pun harus balas menamparnya Serta menggunakan rangkaian kata paling jelek untuk mencemorot wajahnya, Dengan berbuat demikian mungkin kau masih ada harapan untuk hidup, Sebaliknya bila kau tak mampu mengendalikan tujuh perasaan dan enam napsu, Terutama sekali terpengaruh oleh kecantikan dan belas kasehan Hingga sorot matamu memancarkan rasa cinta dan kasihan Akibatnya benar-benar mengerikan bagimu, A-a-a-a-i mungkin nasibmu akan seperti kami semua, Perkataan orang itu mengandung kesedihan dan rasa sesal yang tak terhingga Sehingga membuat hati ayah turut beriba Tak selang berapa saat kemudian terdengar suara itu kembali berkumandang Nah pergilah anak muda, Sudah tiga puluh tahun aku belajar silat namun gagal mengendalikan tujuh perasaan Enam napsu sehingga harus mengalami kehidupan tersiksa yang begini mengerikan dalam neraka dunia A-a-a-a-ai, manusia bukan manusia, anjing bukan anjing, Padahal kekatnya kami dijadikan sebagai kerbau dan kuda perahan, Beginilah akhir dari sejarah kehidupan, rintihan dan keluhan yang begitu menggelitik perasaan, Membuat ayah tak mampu menahan emosi lagi hingga titik air matuh, Tanpa terasa jatuh berlinang. Tiba-tiba saja suara orang itu berubah menjadi periang kembali, Katanya lebih jauh. Rupanya kasih anak muda adalah seorang yang berperasaan Kalau begitu aku tak menyesal untuk mati bagimu, Ha-a-a, ha-a-a, kehidupan manusia memang ibaratnya sebuah impian, Di saat telah mendusin apa lagi yang perlu disesalkan? Ha-a-a-a, ha-a-a, berangkatlah bila kau memang bernasib baik dan diberi umur panjang, Setelah bertemu dengan suhu hidung kerbau mu, Sampaikan saja kepadanya. Biaw-biaw cu dari Tiong Lemsan yang telah menolong selembar jiwa muridnya, Akan kulihat bagaimana caranya membalas budi kepadaku di alam baka nanti. Ayah tidak mengetahui siapakah biaw-biaw cu itu, Namun secara lamat-lamat dapatku rasakan bahwa biaw-biaw cu adalah Seorang tokoh silat yang berjiwa besar, Tanpa terasa air mataku kembali berlinang setelah mendengar perkataan ini. Dalam pada itu si kakek berambut putih yang menjadi petunjuk Jalanku tadi sudah tak sabar lagi menunggu dia menghampiriku Dengan cepat lalu mencengkeram bajuku dan dibawa lari. Ayah hanya merasa angin berdesing tajam di sisi telinga membuat wajahku sakit bagaikan disayat, Aku tak mengerti mengapa kawan jago aneh yang berilmu tinggi ini bisa disekap semua di sana, Tapi bisa kuduga orang yang berhasil menyekap mereka pastilah seorang siluman iblis yang luar biasa hebatnya. Sementara pikiran masih melintas, tiba-tiba terdengar kakek berseru kalau sudah tiba di tempat tujuan, Ketika aku mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar itu nyatalah bahwa tempat itu berpemandangan alam lebih indah, Pekohonan yang rimbun, aneka bunga yang berbau semerbak mengingatkan orang pada sorga loka Yang sering dilukiskan orang lain tanpa terasa kembali ayah menghirut napas panjang. Aneka bunga yang lebat mengitari sebuah bangunan besar berwarna kuning, Semua perabot dalam gedung tadi hampir seluruhnya terbuat dari bahan kayu pilihan, Terutama sekali sebuah hiolo kemala yang terletak di sudut meja dalam ruangan, Terbuat diri batu kemala hijau yang bening dan tembus pandangan entah berapa nilainya di pasaran bebas. Asap dupa mengepul lembut dari balik hiolo memercikan bau harum yang lembut, Kesemuanya ini menghilangkan kesan buruk bagi siapapun yang memandang, Bahkan memberikan perasaan kerasan terutama bagi para jago persilatan yang sudah terlalu sibuk dengan masalah dunia persilatan. Waktu itu mendadak kakek berambut putih tadi menunjukkan sikap yang sangat menaruh hormat dengan suara lirih Ia berpesan, anak muda, jangan sekali-kali berbicara, kejadian aneh macam apapun yang bakal kau temui bertingkahlah seakan-akan tidak menaruh perhatian, Kalau tidak maka saat ajalmu segera akan tiba, ayah menjadi merinding dan menghembuskan napas dingin setelah mendengar perkataan tersebut. Dalam pada itu si kakek telah bertekuk lutut dan menyembah ke arah ruang tengah berwarna emas itu sambil berkata dengan penuh rasa hormat. Pecu Ingo Ansan menantikan kehadiran Dewi mendengar perkataan ini ayah pun segera berpikir, Dewi apaan itu? Masa di dalam lembah nir malah benar terdapat seorang Dewi sementara ayah masih dicekam rasa heran dan ingin tahu. Tiba-tiba terdengar suara tertawa merdu bergema dari balik ruangan menyusul kemudian terdengar seorang gadis berkata dengan nada suara yang merdu merayu bagaikan kicauan burung nuri. Dewi sudah mengetahui maksudmu mengingat kau berwatak jujur dan berhati lurus, kita sama sekali tidak memikirkan kepentingan pribadi. Maka pelaksanaan diundur tiga hari kemudian nah bangunlah dan ajak masuk bocah cilik yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi itu cepat-cepat kakek itu menyahut. Hamba berterima kasih sekali atas budi kebaikan dari Dewi, sekalipun perkataannya penuh dengan nada terima kasih, namun paras mukanya sama sekali tidak menampilkan perasaan tersebut, malah sebaliknya justru memancarkan rasa benci dan dendam yang amat tebal, seakan-akan dia mendendam dan gusar namun tak berani mengutarakannya keluar. Sebelum ayah sempat berpikir lebih jauh tubuhku telan diangkat oleh kakek itu dan bagaikan menenteng sebuah benda saja tubuh ayah langsung digotong ke dalam ruangan. Sesampainya dalam ruangan ayah mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar sana kau tahu, ternyata ruangan tersebut gemerlapan penuh dengan kilauan cahaya emas yang berwarna kuning, kiranya setiap benda dan perabot yang berada di sana terbuat dari emas murni, tak heran kalau ayah pun mulai curiga dan berpikir dari mana si Dewi itu peroleh harta karun sebesar ini. Berbicara sampai di situ, si kakek segera bangkit dan meluruskan duduknya, lalu dengan sorot mata memancarkan serentetan cahaya cinta yang aneh, ia menghelana pas serta melanjutkan kisahnya. Di dalam ruangan itu berdirilah empat orang gadis berbaju hijau, mereka berparas cantik jelita, berkulit tubuh putih bersih dan berdiri di sisi ruangan dengan sikap yang lembut, sementara di dekat jendela duduk seorang gadis yang cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan ia mengenakan pakaian putih bersih bagaikan salju memiliki sepasang metu yang jeli, sebaris gigi yang putih bersih dan rata, hidung yang mancung, bibir yang kecil mungil serta kulit tubuh yang putih bersih bersemu merah terutama sepasang lesung pipitnya yang begitu menawan, perempuan tersebut hampir boleh dibilang memiliki kecantikan daripada kecantikan seluruh perempuan tercantik di dunia yang digabungkan menjadi satu. Anehnya lagi kecantikan perempuan itu begitu wajar, sedikitpun, tidak nampak aneh sehingga membuat orang bagaikan berada dalam alam impian serta melihat bidadari yang baru turun dari kahyangan kembali kakek itu menghela napas panjang, melihat bocah itu mendengarkan kisahnya dengan asik sambil tersenyum terusnya. Di sisi gadis itu duduk seorang bocah kecil berusia 6-7 tahun raut wajah bocah perempuan itu persis seperti wajah Seng Dewi atau tidak dibilang bagaikan pinang di belah dua, dia berwajah mungil dan manis biarpun masih kecil namun memiliki daya pikap yang luar biasa, kesemuanya ini membuat ayah menjadi tertegun dan termangu-mangu dibuatnya. Tapi begitu teringat dengan pesan dari Biao Biao Chu ayah menjadi terkesiap dan cepat-cepat menarik kembali sorot mataku yang penuh dengan perasaan cinta ini sambil berpaling ke arah lain padahal hatiku berdebar amat keras. Waktu itu sementara benaku penuh diliputi oleh bayangan wajah si nona berbaju putih yang cantik jelitabak didadari dan kahyangan itu, si bocah menjadi amat gelalisa setelah mendengar sampai di situ, cepat, selanya, ayah mengapa kau tak dapat melenyapkan napsu dari hatimu? Bukankah hal ini merugikan bagimu seperti apa yang telah dikatakan Biao Biao Chu lociampu kakek itu tersenyum? Sahutnya, selama mengembara di dalam dunia persilatan ayah sudah menemui banyak kejadian besar maupun kecil tapi tak satupun yang patut dibanggakan HMM. Tapi dalam hal ini ayah justru merasa amat bangga saban kali di saat aku sedang putus asa bila terbayang kembali kejadian ini. Maka semangat ayah segera berkobar kembali, berbicara sampai di situ dia pun segera berhenti sejenak, agaknya orang tua ini merasa rikuh untuk menyombongkan diri di hadapan putranya, karena itu ujarnya lagi, sebenarnya ayah sudah mulai terpikat oleh kecantikan wajahnya. Untunglah di saat yang kritis ayah teringat kembali dengan pesan kakek di masa lalu yang pernah berkata begini. Bagi seseorang yang belajar ilmu maka mengendalikan perasaan merupakan kunci utama, apabila mengendalikan perasaan saja tak mampu dilakukan apalagi untuk belajar ilmu. Begitu ajaran tersebut melintas lewat pikiran ayah segera menjadi tenang kembali diam-diamku salurkan hawa murniku untuk melindungi seluruh badan serta mengusir semua godaan napsu yang mulai menyerang tiba, dengan dasar ilmu tenaga dalam yang ayah pelajari, dalam waktu singkat pikiran ku menjadi tenang kembali, ku bayangkan perempuan cantik yang berada di hadapan matel bagaikan tengkorak yang berwajah mengerikan cukup membetut sukma, namun ayah tak pernah berkedip barang sedikit pun jua. Melihat putranya menunjukkan perasaan kagum dan hormat kakek itu tersenyum dan berkata lebih jauh. Belum lama setelah kakek petunjuk jalan tadi mengundurkan diri, gadis cantik berbaju putih itu telah datang mendekatiku sambil menegur, Hei, mengapa sih kau tak menggubrisku? Wah gaya musok amat, ayah masih teringat selalu dengan pesan, Biau, biau cu, karena itu segera jawabku ketus, Kalau mau sok lantas kenapa? Kau tak usah cerwet terus-menerus ada urusan apa sih kau mengundangku kemari? Ayoh cepat sampaikan aku sudah tak sabar menanti paras muka nona berbaju putih itu segera berubah Tapi sekejap kemudian telah putih kembali seperti sedia kala, Malahan sambil tersenyum ibarat sekuntum bunga segar baru mekar dia berkata lagi, Oh lagakmu memang amat besar ya, Hal ini memang tak bisa disalahkan seseorang yang bernama semakin besar Terbiasanya memang lagaknya makin besar pula kau masih muda, tampan dan berilmu tinggi, Tentu saja tak terlepas dari kebiasaan tersebut, Ayah sebagai seorang jagoan yang baru turun ke dunia persilatan seperti halnya dengan kaum muda lain, Biar tidak takut langit tidak takut bumi tapi paling takut kalau disanjung orang, Apalagi yang menyanjung adalah seorang perempuan cantik yang tiada taranya di dunia ini, Saking senangnya mendengar sanjungan tersebut pertahanan ayah menjadi buyar Apalagi setelah mengendus bau harum dari tubuh nona itu ditambah lagi memandang wajah si nona yang begitu cantik, Gelombang napsu yang secara bertuli-tuli lambat laun membuat ayah tak sanggup mengendalikan ketujuh perasaan dan keenam napsuku. Di saat yang amat kritis inilah, Mendadakku dengar suara bentakan menggeledek bergema datang, Bocah muda, kau memang tak becus patut mampus patut mampus, Bentakan menggeledek ini segera menyadarkan kembali ayah dari pengaruh napsu, Peluh dingin segera bercucuran membasahi sekujur tubuh berkerut kening dengan napsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, Sikap tersebut kontan saja membuat ayah menjadi terkesiap dan bergidik, Aku tak berani lagi memikirkan yang bukan-bukan, Tiba-tiba nada suara kakek itu berubah menjadi sedih dan murung, Rasa sesal tercermin di atas wajahnya, Lama setelah termenung dia baru melanjutkan kembali pisahnya. Kulihat nona cantik berbaju putih itu segera memberi tanda kepada keempat orang dayangnya yang cantik itu sambil berkata, Biau-biau cuh telah melanggar pantanganku, Hadiahkan pedang pemutusnya wabaginya keempat dayang itu segera menyahut dan beranjak pergi, Ayah saksikan salah seorang di antaranya membawa sebilah pedang yang gemerlapan, Sadarlah ayah, Gara-gara ingin menyelamatkan jiwa ayah, Bia-biau cuh telah mengorbankan selembar jiwanya, Ayah menjadi gusar setali, Sambit membentak keras kugunakan segenap kekuatan yang kumiliki untuk menyerang nona tersebut, Dalam anggapanku dalam sekali ayunan tangan miscaya nona berbaju putih itu dapat kurubuhkan. Siapa tahu belum lagi seranganku tiba dan belum lagi tenagaku dipancarkan, Tau-tau lenganku ini sudah kena dicengkeram oleh nona berbaju putih itu entah dengan gerakan apa. Ayah mencoba untuk meronta, dan berusaha melepaskan diri tapi usahaku ini sia-sia belaka maka ayah pun segera memakinya kalang kabut. Siluman iblis perempuan jelek tak kunyana kau bercokol di lembah nir malah hanya bermaksud untuk melakukan tindak kejahatan yang tak berperi kemanusiaan, HMM, suatu ketika kau pasti akan menerima pula pembalasan yang setimpal, Dengan kening berkerut nona cantik berbaju putih itu segera melepaskan cekalannya lalu bertanya dengan wajah tertegun. Kau menyebutku sebagai apa? Tanpa berpikir panjang ayah segera memaki dengan gusar, Kau adalah siluman perempuan, mau apa kau aku adalah siluman? Jelekah wajahku tanya nona berbaju putih itu ragu-ragu. Tentu saja kau jelek bagaikan siluman sahut tayah HMM, kau mengira wajahmu cantik bukan? Huuuh padahal dalam pandanganku, kau mempunyai wajah yang lebih jelek daripada perempuan manapun kalau tak percaya periksalah dirimu HMM sudah jelek tak tahu diri oleh makian ayah yang bertubi-tubi itu si nona menjadi kebingungan dan berdiri melongot, Dia tak tahu apakah wajahnya benar jelek seperti apa yang ayah katakan, maka cepat-cepat ia mengambil cermin untuk bercermin setelah itu baru katanya lagi. Sungguh aneh, mengapa aku tidak merasa kalau wajahku jelek? Ayah beranggapan bahwa bagaimanapun juga toh jiwaku akan melayang, mengapa harus berbelas kasihan lagi kepadanya karena itu aku pun berseru lagi dengan lantang. Tentu saja kau tak akan merasa kalau wajahmu jelek, tak ada manusia di dunia ini yang mengatakan dirinya jelek HMM kalau ku bilang kau sudah jelek masih tak tahu diri. Rasanya perkataan ini memang tepat sekali, paras muka gadis yang berbaju putih itu berubah sangat hebat sekali. Tiba-tiba saja dia merintih, tubuhnya membungkuk dengan penuh penderitaan saat itu ayah pun merasa tindakan ku kelewat batas sehingga membuat seorang gadis yang begitu cantik harus menderita gara-gara dilukiskan terlalu jelek, Baru saja aku hendak menghiburnya, tiba-tiba aku lihat gadis berbaju putih itu berkerut kening, hawa nafsu membunuh pun segera menyelimuti seluruh wajahnya. Sadar kalau kematian tidak akan lolos, tak urung ayah mandi keringat dingin juga, sebab hawa nafsu membunuh yang menyelimuti wajahnya itu benar-benar sangat tebal. Seandai kata wajahnya tidak cantik bagaikan bida dari yang baru turun dari kahyangan padahal kekatnya dia mirip sekali dengan seorang perampok yang membunuh orang tanpa berkedip. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun si nona berbaju putih itu melepaskan tiga buah pukulan secara beruntun semua serangannya dilancarkan dengan cepat dan begitu ganas jangan lagi menghindarkan diri, bahkan kelopak mata ayah belum sempat berkedip, sekujur, badanku sudah terasa panas sesak bagaikan dibakar di atas api, sedemikian panasnya sehingga kalau bisa aku ingin terjun ke dalam gudang es yang paling dingin untuk melenyapkan hawa kering dan panas yang membara. Aku merintih dan mengeluh kesakitan, tapi nona berbaju putih itu hanya tertawa dingin, tiada hentinya sorot matanya yang dingin dan matanya yang melotot besar mengawasi diriku tanpa berkedip seolah-olah penderitaan yang ku alami justru merupakan obat pelipur lara baginya. Setelah tersiksa hampir setengah jam lamanya, aku mulai tak sanggup menahan diri tapi nona berbaju putih itu tetap membungkam dalam seribu bahasa ditatapnya keadaanku yang mengenaskan dengan pandangan dingin, tentu saja aku menjadi amat membencinya dan kalau bisa ingin membunuhnya dengan sekali pukulan. Tapi apa daya kalau aku tak berkemampuan sebesar itu? Bukan begitu saja, bahkan penderitaan dan siksaan yang ku derita pun tak dapat ku hapuskan dengan begitu saja. Pada akhirnya nona berbaju putih itu seperti sudah tak sabar lagi, ia bertanya dengan suara dingin, Ayo cepat kau jawab, aku jelek tidak aku sadar, berbicara terus terangnya sama saja akan berakibat kematian bagiku, daripada membuatnya senang, apa salahnya kalau membuat siluman perempuan itu justru menderita untuk selamanya. Oleh sebab itu sambil menahan siksaan dan penderitaan aku kembali mengumpat. Kau jelek, kau jelek sekali sedemikian jeleknya sehingga tampangmu kelihatan lebih jelek daripada perempuan terjelek di dunia sekalipun, sekali lagi nona berbaju putih itu membungkukan tubuhnya lantaran menderita. Kulihat air matanya hampir saja jatuh berlinang, tapi perasaanku waktu itu justru gembira dan lega, begitu gembiranya sehingga tak terlukiskan dengan kata-kata, dengan geram ku ejek lagi, manusia semacam kasus sungguhnya tak lebih cuma seekor ulat kecil yang patut dikasihani, mana wajahnya sudah jelek, sekarang diejek pula sebagai si jelek, ha 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 ha, dengan gusar nona berbaju putih itu melotot besar dan menatap wajahku tanpa berkedip, dari balik matanya yang jeli memancar keluar dua rentetan sinar tajam bagaikan sembilu, begitu seramnya sorot metal, tersebut membuat tubuhku menggigil dan tak mampu meneruskan perkataan lagi. Selang beberapa saat kemudian, ku dengar dia berseru pula dengan penuh ha marah. Baiklah kau memakiku jelek, memakiku sebagai perempuan terjelek di dunia ini, maka aku pun akan menggunakan siksaan yang paling keji di dunia ini untuk menghadapimu, akan ku congkel keluar sepasang biji matamu, ku potong kaki dan lenganmu, ku betoti semua otot-otot tubuhmu, kemudian menggantungmu di atas pohon biar beribu ekor ular menggeragoti dagingmu, menyayati kulitmu dan menggigit hatimu, coba ku lihat apakah kau masih mengatakan aku jelek waktu itu ayah menjadi semakin geram, dengan amarah yang luap-luap kembali aku memaki, benar-benar tidak ku sangka bukan cuma wajahmu yang jelek, ternyata hatimu juga amat berbusuk, tak usah khawatir silahkan turun-silahkan turun tangan untuk menyiksaku. Suatu hari kau sendiri pun akan dicincang oleh kaum jago dari kalangan lurus sehingga hancur berkeping-keping, nona cantik berbaju putih itu mendengus, HMM, aku tak percaya kalau ilmu silat yang dimiliki para jago dunia bisa jauh lebih hebat daripadaku HMM, setelah mendengar perkataanmu itu, aku jadi tak berhasrat untuk berdiam lebih lama lagi dalam lembah ini, kau pun tak usah menguatirkan tentang keselamatan para gentong nasi kaum jago dunia persilatan, Dewimu masih mampu untuk mengirim mereka satu persatu pulang ke rumah neneknya, begitu ku dengar perkataan itu, ayah jadi kaget dan sadar, gara-gara perkataanku itu bisa jadi para jago dunia persilatan harus menanggung akibatnya, maka dengan perasaan geram kembali aku memaki. Bila kau memang bukan dilahirkan manusia, lakukanlah seperti apa yang kau katakan, saya memang tak mampu menghalangimu, tapi bila kau merasa bahwa dirimu dilahirkan oleh manusia, HMM. Nona cantik berbaju putih itu segera tertegun setelah mendengar perkataan ini segera gumamnya. Aku adalah Dewi, aku adalah Dewi, Dewi yang memegang kekuasaan terhadap kehidupan manusia di dunia ini, siapa bilang aku tak boleh membunuh, omong kosong, agaknya makin dipikir Nona cantik berbaju putih itu merasa semakin mendongkol, dia segera memerintahkan orang untuk melemparkan ayah ke dalam sarang ular beracun. Di saat yang paling kritis itulah, tiba-tiba terdengar Nona cilik itu berseru keras, Ibu, jangan kebunuh orang itu dia bukan orang jahat, lepaskan dia anak jint tak berani melihat, oh oh Ibu, lepaskan dia biarpun gadis cilik itu masih berusia muda, namun suaranya justru amat merdu bagaikan burung nuri yang sedang berkicau padahal kekatnya tidak berbeda dengan ibunya. Nona cantik berbaju putih itu kelihatan tertegun, lalu menyaut, anak jin kau tak boleh mencampuri urusan ini orang tersebut sangat jahat, aku harus membinasakannya tiba-tiba Nona kecil yang bernama anak jin itu mengucurkan air matu dari balik kelopak matanya yang besar, sambil menggoyang-goyangkan lengan ibunya dia berseru lagi, LBU kalau kau membunuhnya anak jin tak akan berbicara lagi denganmu, biarpun Nona itu masih kecil tetapi wataknya justru berbeda dengan ibunya di balik wajahnya yang polos dan suci terpancar sinar kelembutan, aku yakin dia tentu seorang gadis yang penuh berbelas kasih, kembali Nona berbaju putih itu tertegun, dia mengerling sekejap ke arah Nona kecil itu. Kemudian termenung dengan wajah serius tampaknya dia sedang mempertimbangkan persoalan itu tapi dilihat dari mimik mukanya, ayah dapat melihat bahwa dia amat sayang pada Siona kecil itu bahkan rasa sayangnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Selang beberapa saat kemudian, dia baru berkata dengan nada sedih, baiklah, ibu mengawalkan permintaanmu Nona kecil itu segera bertepuk tangan ke girangan, sedang selembar jiwa ayah pun berhasil diselamatkan oleh Nona kecil itu, sampai di sini, kakek itu mengawasi sekejap wajah putranya, lalu dengan wajah bersungguh-sungguh dia berkata, kebaikan hati Nona kecil itu tak terlukiskan dengan kata-kata, anak siah bila dihitung, maka usianya sekarang tidak jauh dengan usiamu andai kata suatu hari kau bertemu dengan seorang gadis macam begini di dalam dunia persilatan maka kau mesti bersikap baik kepadanya. Kau tak boleh membuatnya menderita atau sakit hati daripada arwah ayah di alam bakat tidak peroleh ketenangan, bocah itu segera manggut-manggut sahutnya, ayah tak usah khawatir, anak siah tentu akan mengingatnya selalu di dalam hati kemudian katanya lagi. Bagaimana kemudian dengan care apakah ayah berhasil meninggalkan perempuan keji itu setelah tertawa kecil kakek itu berkata, setelah membebaskan jalan darahku yang tertotok agaknya Nona cantik berbaju putih itu melihat lenganku berubah menjadi hitam maka setelah mendengus dingin dia pun memberi sebutir pil penawar racun kepada ayah. Sebelum pergi meninggalkan tempat untuk mencegah agar ayah tidak membocorkan rahasia ini di tempat luaran, dia pun memerintahkan salah seorang di antara tempat dayangnya yang berparas cantik, Ching Soat untuk menjadi istri ku o-o-oh, dia adalah ibuku teriak bocah itu keras-keras. Nada suaranya penuh dengan rasa rindu cinta, sebab sejak dilahirkan di dunia ini dia memang tidak berkesempatan menjumpai ibunya itu. Tak kala melahirkan dia, Ching Soat mengalami pendarahan sehingga menyebabkan jiwanya tak tertolong lagi. Dengan sedih kakek itu berkata, Ya benar, Ching Soat adalah ibu kandungmu, sebetulnya ayah tak mau namun akhirnya tak kuasa menahan desakan dari bocah perempuan yang bernama anak Jin Itli akhirnya ayah pun mengabulkan. Mula-mula ibumu masih saja menguasai setiap gerak geriku dengan penuh curiga tetapi sejak dia berbadan dua, apalagi setelah benihmu berada dalam rahimnya, semua pengawasannya makin mengendor ia bersungguh-sungguh hidup sebagai suami istri yang berbahagia dengan ayah, siapa tahu kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, di tengah malam yang hening dia telah berpulang ke alam baka setelah melahirkan kau, membayangkan kembali kasih sayang serta semua kenangan manis di saat mereka masih hidup dengan bahagia, kakek itu tak mampu menahan rasa pedihnya lagi, air matanya berceceran dengan ras sementara wajahnya nampak lebih pedih dan murung. Tiba-tiba ia berpekik dengan penuh emosi, semua perasaannya yang terkekang selama ini dilampiaskan keluar semua, dia seperti lupa kalau dia adalah seorang yang hampir mati. Sampai akhirnya semua tenaganya terkuras dan hawa darahnya bergejolak amat keras, darah segar-segera menyembur keluar dari mulutnya dengan suara terbata-bata katanya lagi, anak sia inilah tugasmu yang ketiga, rahasia besar yang menyelimuti semua penghuni gua tersebut tak mungkin dapat tayah bongkar, hanya kau, kau, anak ayah yang tersayang, dalam darahmu mengalir darah warisan dari leluhurnan yang anggun, aku, aku akan melindungimu dari alam baka. Berbuatlah kebajikan demi kepentingan umum, aku, aku tak kuat lagi baik, baiklah kau jaga dirimu. Ketika berbicara sampai di situ, kakek tersebut tak mampu lagi menahan diri, tiba-tiba ia berkelejutan sebentar lalu menghembuskan napas terakhir. Titik air matu jatuh percucuran membasai wajah bocah itu, namun ia tak bersuara, hanya pancaran sinar matanya yang nampak diliputi kepedihan yang tak terkirakan. Ayah, semua tugasmu akan kulaksanakan hingga selesai, gumamnya, aku berjanji akan menyelesaikannya, aku akan selain mengingat perkataanmu, perasaan yang tebal bukan untuk diperlihatkan di wajah. Lihatlah, bukankah aku tak menangis? Meski aku menaruh perasaan yang jauh mendalam daripada isak tangis, suasana amat hening hanya angin yang berhembus sepoi-sepoi-sepoi. X-X-X-X-X matahari bersinar cerah menerangi seluruh jagad apalagi di musim gugur yang berangin kencang, tampak daun-daun kering berguguran memenuhi tanah. Seorang pemuda berbaju putih pelan-pelan berjalan menuruni bukit Tengkorak. Pemuda itu berusia 6-17 tahunan berwajah tampan dan bertubuh tegap sekalipun ia tidak termasuk seorang pemuda tampan namun alis matanya yang tebal lagi hitam cukup mendatangkan daya rangsangan yang besar bagi setiap gadis remaja yang menjumpainya karena dari situlah terpencar sifat kejantanannya. Bahunya amat lebar dengan perawakan yang tegap namun wajahnya nampak agak putih, hal ini menunjukkan bahwa dia sudah lama berdiam di suatu tempat yang sama sekali tak tertimpa cahaya matahari. Ia turun gunung sambil membawa sebilah pedang mestika sepanjang 4 dipa di tangan kirinya dan setibanya di tepi jalan dia pun duduk di atas batu dan memandang ke tempat kejauhan sana sambil bertopang dagu. Dari pagi sampai siang, dari siang sampai senja. Waktu berjalan terus bagaikan merangkak, kalau semula matahari muncul di ufuk timur, kini seng surya telan menyembunyikan diri di ujung langit barat.